Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Makas Media Di episode kali ini saya akan membuat video mengenal ciri-ciri tanaman pusaka Tanaman yang satu ini biasa digunakan untuk taman atau penghias depan rumah Mengingat mempunyai ciri-ciri bunga yang bagus sekali ya teman-teman Untuk jenis daripada tanaman pusaka yang saya tahu itu Ada dua jenis dimana untuk pusaka daun lebar dan pusaka mikro atau daun kecil Dan baiklah teman-teman langsung saja kita review mulai dari pusaka daun lebar Untuk bunganya seperti ini ya teman-teman Bunganya itu mirip dengan bunga asoka Menjuntai ke atas Kemudian untuk ciri-ciri daripada daunnya itu sendiri Berwarna hijau kemerahan Untuk batang mudanya berwarna merah Untuk ukuran daun daripada tanaman pusaka Seperti ini ya teman-teman Untuk ukurannya itu mencapai dua jari Untuk daun lebarnya Seperti ini ya Untuk penampakan detailnya Tanaman pusaka juga memiliki buah ya teman-teman Buahnya itu sangat kecil sekali Tuhan yang saya temukan ini belum berbuah Dan untuk selanjutnya kita review untuk jenis pusaka mikro atau daun kecil Seperti ini ya teman-teman untuk penampakannya Hampir dari keseluruhan itu Tidak ada perbedaan Hanya saja di ukuran daun Ataupun ukuran bunganya Untuk ukuran daripada bunganya Juga lebih mikro ya teman-teman Lebih kecil seperti ini Dan yang pasti sangat mudah sekali Sangat gampang untuk membedakan Antara tanaman pusaka daun lebar Dan pusaka mikro atau daun kecil Seperti inilah tanaman pusaka mikro Yang sudah ditanam di pot Daunnya terlihat sangat kecil sekali Dan bunganya Untuk perantingannya juga rapat ya teman-teman Tentunya rekomen sekali untuk dijadikan bonsai Dan yang pasti tidak sedikit Para pembonsai sudah mulai memanfaatkan Tanaman yang satu ini untuk dijadikan bahanan bonsai Tanaman pusaka merupakan jenis tanaman yang mudah hidup ya teman-teman Untuk budidayanya teman-teman bisa menggunakan dengan cara Cangkok, setek, bahkan dengan ukuran besar pun bisa hidup Kemudian untuk akarnya jika kita tanam juga bisa hidup juga ya teman-teman Untuk karakter daripada kayunya ataupun pohonnya itu Bagus sekali ya teman-teman Untuk kesan tuanya itu dapat Dan baiklah teman-teman Demikian video mengenai mereview tanaman pusaka Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah menonton video ini sampai selesai Selalu berpikir positif Percaya diri dan tetap rendah hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai Selamat menikmati Selamat menikmati